Intro Selamat datang dan selamat berjumpa kembali emak-emak di rumah dan kaulah mudamu di seluruh tanah air tercinta Yang setia bersama dunia entertainment, kali ini akan memberikan kabar terbaru Teraktual dan terpercaya seputar terpaksa menikahi tuan muda Yuk, kita simak dan tonton sampai selesai Namun sebelum kalian bergabung dengan channel ini Marilah bergabung bersama-sama dengan cara sakrep, like, komen dan share sebanyak-banyaknya Serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian senantiasa mendapatkan kabar menarik penuh sensasi Aktor Chris Lauren dan Alicia Rininta merasa semakin gemes Bayi pasangan Chris Lauren dan Alicia Rininta mendapat kunjungan rekan-rekan artis Sederet artis tanah air terinspirasi bayi yang lahir secara prematur itu Penasaran seperti apa momen beberapa artis momong putra pertama pasangan Abinan Lover ke poin langsung berikut ini Putri Anne akhirnya berkesempatan untuk menjenguk Nayaka Ibu punya putra satu ini sempat jadi perbincangan karena dianggap Nayaka punya wajah perpaduan Abinan Lover Dia bahkan disebut sebagai putra Abinan Lover ini Putri Anne pun sempat memangku dan berbaring di samping si bayi Tidak hanya itu dia juga membantu memberikan susu pada Nayaka Tidak asing lagi Aktor Abinan Lover juga mengaku dekat dan akrab dengan aktor pesenitron Arya Saloka ini Yang sudah populer di tanah air ini bahkan ke seluruh dunia berkat etingnya di senitron ikatan cinta Jadi tak heran aktor Arya Saloka pun menyempatkan diri untuk menengok baby Nayaka ini Momen saat putri Anne menjaga baby Tanaka mengaku gemes abis Pasalnya putri Anne ini terinspirasi untuk miliki momongan lagi bersama Arya Saloka Semoga goe segera diberikan keturunan dengan izin Allah Ungkap putri Anne Sinopsis terpaksa menikahi Tuan Muda hari ini selasa tanggal 1 Februari tahun 2022 Akan menyodorkan kisah yang begitu sedih tentang apa yang dialami Abimana dan Kinanti Tentu saja anda semakin penasaran tentang apa yang dialami oleh Abimana dan Kinanti Sehingga mereka begitu terlarut dalam kesedihan Untuk mengetahuinya terus ikuti sinopsis terpaksa menikahi Tuan Muda Selasa tanggal 1 Februari tahun 2022 ini sampai tuntas Peristiwa syukuran kelahiran Nayaka memang membawa malapetaka bagi keluarga Sudirja terkhusus Abimana dan Kinanti Sebab, dalam acara tersebut Amanda telah berbuat nekat dengan membakar hotel sehingga menyebabkan kehilangan Nayaka anak Abimana dan Kinanti Abimana begitu terpukul atas peristiwa kehilangan Nayaka dan dirinya menyangka bahwa Nayaka sudah meninggal dunia Abimana pun masuk ke dalam kamar Nayaka dan mulai membereskan kamar tersebut dengan mengemas semua perlengkapan Nayaka Kinanti yang mengetahui itu ia sangat marah kepada Abimana Sebab baginya Nayaka masih hidup dan tidak boleh ada kata meninggal yang keluar dari mulut Abimana Sementara itu David dan Raditya sedang berupaya mencari tahu keberadaan Nayaka Dugaan Raditya dan David tertuju pada Anita dan Amanda yang mana diketahui bahwa sangat jahat itu Keduanya pun membagi tugas, David lacak Anita dan Raditya bertugas melacak Amanda Raditya menemui Amanda dan menanyakan keberadaan Nayaka Namun, Amanda masih saja mengatakan bahwa dirinya tidak tahu tentang Nayaka Padahal, Amanda berhasil membawa kabur Nayaka dalam peristiwa kebakaran itu Dendam Amanda memang masih saja membara kepada Abimana dan Kinanti Ia tak mau melihat kebahagiaan hadir bersama mereka Amanda pun berusaha mengelak dari berbagai pertanyaan yang muncul dan pergi meninggalkan Raditya tanpa pamitan Demikianlah ulasan hari ini yang dapat Bang Mimin sampaikan buat fan-fan penggemar setia dunia entertainment yang baik hati Jangan sampai terlewatkan fans-fans semuanya Mohon maaf atas segala kekurangan Dan terima kasih atas segala perhatiannya Sampai jumpa di segmen berikutnya Yuk, bye-bye Terima kasih atas segala perhatiannya Terima kasih atas segala perhatiannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati